Hai sahabat Alimedia selamat datang kembali di channel ini kali ini kita masih membahas tentang abad pencerahan terutama tentang pemikiran filosof-filosof abad pencerahan tema yang akan dibahas keterkaitan agama dan pencerahan perspektif para filosofis keterkaitan antara agama dan pencerahan adalah topik yang kompleks dan memicu banyak perdebatan dalam pemikiran filosofis selama periodo pencerahan dan hingga saat ini beberapa pemikir pencerahan mendukung pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan sementara yang lain berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih harmonis antara kedua aspek ini di bawah ini adalah beberapa perspektif filosofis yang relevan tentang hubungan antara agama dan pencerahan sebelum dilanjutkan jangan lupa like comment and subscribe Alimedia satu ateisme dan skeptisisme beberapa pemikir pencerahan seperti Denis Dediroth dan Baron Al-Holbah mengadopsi pandangan ateisme atau skeptisisme terhadap agama mereka berpendapat bahwa agama adalah sumber ketidakwarasan penindasan dan dogma yang harus ditolak demi kemajuan rasionalitas dan ilmu pengetahuan kedua deisme pemikir pencerahan seperti Voltaire dan Thomas Paine menganut pandangan deisme mereka mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta dalam semesta tetapi menolak agama terorganiser dan dogma-dogma agama tradisional pandangan ini mencerminkan upaya untuk memisahkan pemikiran rasional tentang Tuhan dari agama yang sering dikritik sebagai dogmatis dan intoleran ketiga toleransi agama Hai beberapa pemikir pencerahan seperti John Locke mempromosikan gagasan toleransi agama mereka berpendapat bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang penting dan bahwa masyarakat harus memperlakukan individu dari berbagai kepercayaan dengan adil dan setara keempat kritik terhadap agama sebagai alat kekuasaan banyak pemikir pencerahan mengkritik peran agama dalam mendukung kekuasaan politik dan sosial yang otoriter mereka melihat agama sebagai alat yang digunakan oleh elit untuk menjaga kontrol dan menekan masyarakat kelima pencarian pemahaman yang lebih mendalam beberapa pemikir pencerahan seperti Immanuel Khan mencoba untuk menyelaraskan agama dengan pemikiran rasional Khan berpendapat bahwa pemahaman akal manusia dapat mencapai pemahaman tentang moralitas dan eksistensi Tuhan meskipun dalam cara yang berbeda dari pemahaman agama konvensional keenam pemikiran moral dan etika banyak pemikir pencerahan seperti Jenjek Yusiruso mencoba untuk mengembangkan landasan etika yang independen dari agama mereka mencari gagasan moral yang berakar dalam akal sehat alam manusia dan kontrak sosial keseluruhan ada spektrum pendapat yang luas dalam pemikiran pencerahan tentang hubungan antara agama dan rasionalitas meskipun banyak pemikir pencerahan menekankan pentingnya rasionalitas kebebasan berfikir dan penolakan terhadap dogma ada juga upaya untuk memahami dan menyelaraskan agama dengan pemikiran rasional serta untuk mempromosikan toleransi agama dan nilai-nilai moral yang universal keterkaitan antara agama dan pencerahan adalah topik yang terus menjadi obyek perdebatan dan penelitian filsafat sejarah dan sosiologi hingga hari ini itulah untuk sesi hari ini kita mendiskusikan tentang spektrum dan pemikiran antara agama dan negara pada masyarakat abad pencerahan oleh para pemikir filosof abad pencerahan kita lanjutkan pada edisi berikutnya jangan lupa like comment and share konten ini apabila bermanfaat untuk teman-teman terima kasih sampai jumpa selamat menikmati